Suaranya yang dingin terdengar ke segala arah. Semua orang di Monlight City merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dia adalah satu-satunya orang yang berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu di depan enam Grotus dan Misty Peak. Benar saja, ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka juga mengangkat kepala dan tertawa. Di langit, orang-orang di Misty Peak mendengus. Kau ingin pergi hari ini? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak berpikir? Wajah Xing Shan menjadi gelap. Mereka ini teman-temannya, kan? Temukan dua dari mereka dan bunuh mereka di tempat. Aku akan membiarkan dia melihat teman-temannya dengan mata kepalanya sendiri, karena dia akan masuk neraka. Tak lama kemudian, sosok Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian terseret. Keduanya berlumuran darah, dan jiwa mereka masih meraung. Pada saat ini, dua tetua lainnya juga berjalan mendekat. Energi meledak dari tubuh mereka, dan mereka siap menyerang. Namun, serangan telapak tangan ini tidak mengenai Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian, melainkan mengenai para tetua puncak berkabut. Seketika, kedua tetua Misty Peak terpental, tubuh mereka terkoyak. Jiwa mereka bergemuruh. Sialan, beraninya kau menyerangku. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Ya ampun, apa yang terjadi? Wajah Xing Shan menjadi gelap. Dugu Jue mendengus. Gua Qian Shan, Gua Haoran, beraninya kalian. Beraninya kau mengkhianati Misty Peak. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Namun, saat dia selesai berbicara, beberapa ledakan lagi terdengar. Para tetua Misty Peak lainnya juga terpental, memuntahkan darah. Kali ini adalah Green Hill Grotus dan Flying Feather Grotus. Semua orang di Moonlight City menjadi gila. Apa yang terjadi dengan keempat Gua ini? Beraninya mereka menyerang Misty Peak? Mungkinkah mereka telah mengkhianati Misty Peak? Apakah mereka sekarang ada di pihak Lin Suan? Para tetua Misty Peak juga berteriak. Sialan, beraninya kau menyerang kami. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Benar, mereka ada di pihakku sekarang. Misty Peak, apakah kamu masih punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku sekarang? Berengsek, Dugu Jue pun menggertakan giginya, melotot ke arah Lin Suan. Para tetua Gua lainnya berteriak histeris. Tetua Dugu, jangan dengarkan dia. Kita sama sekali tidak berpihak padanya. Kami selalu berada di pihak Misty Peak. Benar, kau bisa percaya mereka. Misty Peak hanya akan kehilangan nyawa mereka. Lin Suan tertawa dingin. Dugu Jue dan yang lainnya berteriak dingin. Jangan bergerak. Kalian semua dari Gua Surgawi tetaplah di sini. Kenapa kau menyerang? Kenapa kau ada di pihak bocah nakal itu? Sing San menggertakan giginya dan berkata. Itu adalah teknik mata. Mereka mungkin sedang dikendalikan. Kalian juga tahu bahwa dia bisa mengendalikan binatang iblis di tahap akhir Saint King Rilem. Dia bahkan bisa mengendalikan binatang iblis di puncak Saint King Rilem. Kalian bisa bayangkan betapa mengerikannya kekuatan jiwa dan teknik matanya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa semua orang di Gua Surgawi sedang dikendalikan. Namun, dia tidak bisa membedakan siapa yang sedang dikendalikan dan siapa yang tidak. Ini adalah situasi yang sangat canggung. Dugu Jue menggertakkan giginya. Cepat, mari kita lakukan sendiri. Orang-orang dari Mistipik berjalan maju dan berdiri di depan para pelayan pertempuran. Bocah, memangnya kenapa kalau kau bisa mengendalikan orang-orang di Gua? Jangan bilang kau tidak menginginkan nyawa teman-temanmu lagi. Benar. Kalau begitu, kalau dia menghargai teman-temannya, mereka masih punya kesempatan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Tentu saja aku menghargai teman-temanku. Sayangnya, mereka sudah datang ke Sisiku. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa sosok terbang mendekat. Mereka adalah Liu Yuan, Li Hong Siu, Sangguan Xiao Xian, dan lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata orang-orang di Mistipik hampir keluar. Apakah orang-orang ini telah diselamatkan? Lalu siapa yang mereka siksa selama beberapa hari terakhir? Berengsek. Penatua Xing Shan sangat marah. Dia menyerang dengan ganas dan memukul orang-orang ini. Tak lama kemudian, tubuh orang-orang ini terkoyak. Jiwa mereka terbang keluar dan berubah menjadi jiwa binatang iblis. Meraung ke langit. Adapun mayat-mayat itu, mereka semakin membuat orang banyak tercengang. Itu Ling Tian. Lan Cao. Sialan. Itulah kejeniusan gua-gua kita. Para tetua itu gila. Mereka menyiksa para jenius mereka sendiri akhir-akhir ini. Para tetua gua merasa seperti mereka akan hancur. Mereka belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Terlebih lagi, pihak lainnya masih muda. Bunuh dia. Para tetua gua meraung dengan marah. Orang-orang puncak berkabut bahkan lebih dingin. Mereka menyerang. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang dan pertempuran hebat pun terjadi. Kamu ingin bertarung? Aku akan melawanmu sampai akhir. Lin Xuan memanggil banyak binatang iblis. Pada saat yang sama, gunung iblis abadi menekan. Beberapa orang yang berada di dekatnya terpental. Lonemun juga ikut keluar. Di sisi lain, Fu Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya juga menyerang dengan agresif. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan para tetua, mereka tidak memiliki masalah dalam melawan para murid muda. Yang lebih penting, Penatua Suyue dan para penatua lainnya yang dikendalikan juga menyerang. Terutama Penatua Suyue, yang memimpin sekelompok pelayan perang dan menyerbu. Dan mereka menyerbu ke arah Misty Pig. Penduduk Misty Pig sangat marah hingga muntah darah. Kamu akan mati hari ini. Dugu Jue berteriak dingin dan menebas. Meskipun dia baru mencapai Sein King tahap akhir, kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Kekuatannya setara dengan Sein King tingkat puncak. Di depan Lin Suan, burung Vermillion bermata tiga melesat maju dan menyemburkan api, menghalangi cahaya bilah pedang yang menggemparkan itu. Saya tidak percaya kamu dapat bertahan hidup hari ini. Xing San juga menyerang dengan agresif. Seperti Gunung Bintang, dia membawa kekuatan yang mengerikan. Liu Yuan dan yang lainnya memuntahkan darah dan mundur. Lin Suan juga mundur. Xiaomu berteriak dingin, lagu halusinasi meledak, dan musik surgawi yang mengerikan menyerang. Peta bintang di tubuh Xing San bergetar. Percuma saja. Xing San mencibir. Kali ini, kita sudah siap. Dengan lambayan tangannya, beberapa ahli yang lebih menakutkan berjalan mendekat. Mereka adalah para ahli dari Star Race dan Misty Pig. Orang-orang dari enam dua juga menyerang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Lin Suan dan yang lainnya ditekan. Apa yang harus dilakukan? Liu Yuan dan yang lainnya tampak mengerikan. Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan token Suantian dan menghancurkannya. Ruang antara langit dan bumi hancur. Pesona yang menyegel kota cahaya bulan juga hancur pada saat ini. Sebuah pusaran air besar muncul, dan banyak orang keluar darinya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya. Pedang ki memenuhi langit. Di sampingnya ada seorang tetua yang diselimuti cahaya kemasan. Selain itu, ada banyak ahli. Aura mereka menutupi langit. Bahkan orang-orang di enam gua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Para prajurit di kota cahaya bulan yang menyaksikan pertempuran itu terkapar di tanah karena ketakutan. Siapakah orang-orang ini? Mereka terlalu menakutkan. Pupil mata dugu Jue mengecil. Jian Wook, itu kamu. Apakah pavilion Suantian akan melawan kita lagi? Terakhir kali, Lin Suan diselamatkan oleh orang-orang dari pavilion Suantian. Kali ini, Jian Wook datang lagi. Lebih jauh lagi, dia membawa lebih banyak ahli bersamanya. Lin Suan berasal dari pavilion Suantian. Jika dia dalam bahaya, bagaimana mungkin kita tidak datang? Jian Wook berkata dengan dingin. Tetua cahaya emas berteriak dingin. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan menghancurkan jiwanya. Suara yang menakutkan mengguncang langit. 4.622 Wajah dugu Jue berubah jelek. Namun, pada saat ini, Sing Shan melangkah maju dan berkata dengan dingin, apakah pavilion Suantian sekuat itu? Tapi paling banter, kau bisa melawan Misty Pig. Kalau kita ikut campur, apakah pavilion Suantian bisa menghentikan kita? Mendengar ini, wajah banyak orang berubah. Bahkan orang-orang dari pavilion Suantian mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka sekte transformasi segudang juga terlibat. Mereka juga merupakan sekte papan atas. Xiao Mu melangkah keluar dan berkata dengan dingin, bagaimana kalau kita ikut serta? Selain itu, Lin Gong Zi adalah juara pertempuran binatang laut gunung. Ia dilindungi oleh istana laut gunung. Membunuhnya berarti menjadi musuh istana laut gunung. Apakah sekte transformasi segudang ingin menjadi musuh istana gunung laut, atau bahkan seluruh kota Shanghai? Mendengar ini, wajah Sing Shan menjadi gelap. Meskipun sekte transformasi miriat tidak takut dengan istana gunung laut, dia tidak dapat mewakili sekte transformasi miriat. Terlebih lagi, sekte transformasi segudang tidak akan menjadi musuh istana laut gunung. Bagaimanapun, menyinggung keluarga penjinak binatang tidak baik bagi mereka. Oleh karena itu, Sing Shan tidak mengatakan apa-apa. Giginya terkatup rapat hingga hampir hancur. Wajah Dugu Jue pun berubah dingin. Jian Wook, Lin Xuan, saya akan mengingat kalian berdua. Masalah ini belum berakhir. Lin Xuan mendengus dingin. Tentu saja, ini belum berakhir. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Kali ini, aku hanya memberimu pelajaran. Suatu hari nanti, aku akan mendatangimu lagi. Pada saat itu, kalian semua harus tunduk kepadaku. Sosok Lin Xuan dan yang lainnya berangsur-angsur memudar dan menghilang dari kota cahaya bulan. Meskipun Lin Xuan telah pergi, berita tentang apa yang telah terjadi menyebar seperti api. Semua orang di wilayah utara mengetahuinya. Banyak sekali orang yang terkejut. Seberapa mengerikankah seorang jenius seperti itu saat ia dewasa? Mereka tidak berani membayangkan. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya meninggalkan kota cahaya bulan dan kembali ke pavilion Suantian. Ketika mereka tiba, mereka akhirnya menghela nafas lega. Mereka telah gelisah sepanjang perjalanan. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja. Bagus sekali, nak, tetua Jing Wang berjalan mendekat. Mereka sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan itu sungguh memuaskan. Jian Wuk juga terkejut. Dia tidak menyangka Lin Xuan mampu menimbulkan badai sebesar itu sendirian. Enam gua surga besar telah menderita kerugian sebesar itu. Lin Xuan berkata, semua ini berkat siau tua. Apa? Orang-orang di pavilion Suantian tentu saja menyambut siau mu. Dia adalah patriar klan siau dan mereka perlu memurnikan sekumpulan binatang iblis. Oleh karena itu, kedua belah pihak berbicara cukup lama. Adapun Liu Yuan dan yang lainnya, Lin Xuan secara pribadi menemukan Jian Wu Shuang dan menjelaskan pikirannya. Setelah ini, Lin Xuan mungkin harus bepergian kemana-mana. Sedangkan untuk Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya, dia berencana untuk membiarkan mereka tinggal di sini. Bagaimanapun, orang-orang ini diperlakukan sebagai pelayan perang dan tidak berkultivasi dengan benar. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk mulai berkultivasi secara normal. Jian Wu tentu saja setuju dengan poin ini juga. Orang-orang ini semuanya adalah jenius tingkat atas. Jika mereka dapat bergabung dengan pavilion Suantian, itu akan membuat pavilion Suantian semakin kuat. Begitu saja, masalah ini selesai. Lin Xuan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tinggal di pavilion Suantian selama dua bulan. Selama waktu ini, dia mempelajari beberapa hal tentang pavilion Suantian. Terutama ketika dia mengetahui bahwa ketika dia meninggalkan pavilion Suantian, para ahli dari Sekte Enam Gua Surgawi datang mencarinya. Mereka bahkan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lin Xuan terkejut. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia tidak bisa lengah. Orang-orang dari Sekte Enam Gua Langit Agung pasti akan datang mencarinya lagi. Dua bulan kemudian, ketika Lin Xuan hendak pergi, Fu Hongye, Liu Yuan, Sangguan Xiaosian, dan yang lainnya menghampirinya dan berkata, Paman muda, kami akan berkultivasi di sini untuk saat ini. Kami akan bertemu denganmu saat kami kembali. Li Hongxiu juga berjalan mendekat dan berkata, Terima kasih banyak untuk waktu ini. Lin Xuan tersenyum. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Dia lalu menatap Hongye dan yang lainnya. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, lalu kepada Jian Wuk, Tetua Jing Wang, dan yang lainnya. Dia, Xiao Mu, dan Gu Yue mengambil susunan teleportasi dan pergi. Kali ini, mereka kembali ke kota Shanghai. Orang-orang klan Xiao sangat gembira. Pemimpin klan akhirnya kembali dengan selamat. Mereka takut Xiao Mu akan pergi selama 5.000 tahun lagi. Ketika Xiao Siu menerima berita itu, dia bergegas kembali dari istana Shanghai. Ketika dia melihat Lin Xuan, matanya memerah. Dasar Bajingan, aku benar-benar mengira kau tidak akan kembali. Lin Xuan berkata, Aku berjanji padamu bahwa aku akan kembali. Setelah itu, Lin Xuan tinggal di klan Xiao untuk sementara waktu. Kemudian, dia pergi ke istana Shanghai. Tetua Ruo Cheng dari istana Shanghai tentu saja senang. Saat tidak ada kegiatan, ia akan beradu argumen dengan Lin Xuan. Lin Xuan juga sangat tercerahkan. Namun, pada hari ini, alis tetua Ruo Cheng berkerut erat. Dia menemukan Lin Xuan dan berkata, Bajingan kecil, aku khawatir kamu dalam masalah. Lin Xuan berkata, Masalah apa? Penatu Arwo Shen berkata, Kami telah menerima berita bahwa orang-orang dari Sekte 6 Dao sedang mencari anda. Mereka sudah bergegas menuju kota Shanghai. Lin Xuan mengerutkan kening, Itu adalah Sekte 6 Dao lagi. Sial, pasti orang-orang dari puncak berkabut yang memberitahu Sekte 6 Dao tentang dia. Orang-orang ini benar-benar sedang mencari kematian. Penatu Arwo Shen berkata, Dendam apa yang kalian miliki di antara kalian berdua? Jika ini bukan dendam hidup dan mati, Istana Shanghai dapat membantumu menyelesaikannya. Lin Xuan berkata, Terima kasih, senior, Tapi saya khawatir ini tidak dapat diselesaikan. Pihak lain menginginkan matanya, Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Ini adalah dendam yang tidak dapat diselesaikan. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, senior, Dan Istana Shanghai. Saya sangat berterima kasih. Namun, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya tidak ingin membawa masalah ke Istana Shanghai. Oke, Penatu Arwo Shen mengangguk. Karena masalah ini tidak dapat diselesaikan, Dia tidak ingin Lin Xuan menghadapi Sekte Enam Dao. Bagaimanapun, Itu adalah Sekte yang sangat mengerikan. Legenda mengatakan bahwa Sekte itu terkait dengan enam jalur reinkarnasi. Lin Xuan bersiap untuk pergi. Xiao Siu berlari setelah mendengar berita itu. Matanya merah lagi. Apakah kamu akan pergi sekarang? Lin Xuan berkata, Semuanya mendesak. Aku harus pergi. Kamu harus berkultifasi dengan baik di sini. Aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu. Xiao Siu mengangguk dan bertanya, Kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Lin Xuan ragu-ragu. Sejujurnya, Dia tidak tahu harus kemana selanjutnya. Penatu Arwo Shen berjalan mendekat dan berkata, Lin Gongzi adalah seorang jenius muda. Saya rasa dia seharusnya mengikuti jejak Kaisar Agung. Dan sepertinya dia ingin bertarung dengan lebih banyak orang jenius. Aku punya tempat untuk merekomendasikanmu. Senior, Di mana itu? Lin Xuan tertarik. Penatu Arwo Shen tersenyum. Kota kuno Taiking. Kota kuno Taiking. Tempat apa itu? Apakah ini kota kuno? Penatu Arwo Shen mengangguk. Benar sekali. Kau mengatakan kepadaku bahwa kau pernah ke kota kuno Kiankun. Kota kuno Taiking adalah kota kuno seperti kota kuno Kiankun. Kota kuno Taiking bahkan lebih mengerikan. Ada lebih banyak jenius di sana. Banyak sekali jenius yang ingin menapaki jalan Kaisar Agung. Anda tidak akan kecewa jika pergi ke sana. Benarkah? Lin Xuan bahkan lebih gembira. Aku ingin tahu apakah senior memiliki peta ke kota kuno Taiking. 4623. Sepertinya Anda sudah memutuskan untuk pergi. Sebuah peta. Ya, tapi ada cara yang lebih mudah. Bergabunglah dengan kami. Kami berencana menuju kota kuno Taiking dalam tiga hari. Senior, kamu mau ikut juga? Lin Xuan terkejut. Penatu Arwo Shen tersenyum. Istana Shanghai kita memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan binatang buas yang perlu ditangani. Jadi, saya akan pergi ke sana bersama beberapa orang tua. Aku juga ingin pergi. Xiao Siu berdiri, tetapi Penatua Yan Luo berkata, Murid, kamu sebaiknya tinggal di sini dan berkultivasi dengan damai. Segel kehidupan dan kematianmu berada di saat yang paling krusial. Kau tidak bisa menyerah di tengah jalan. Tidak semua orang seperti Lin Xuan, yang memiliki teknik mata yang menantang surga dan dapat dengan cepat menguasai teknik rahasia seperti segel kehidupan dan kematian. Bahkan seorang jenius seperti Xiao Siu akan membutuhkan waktu lama untuk menguasainya. Baiklah, Xiao Siu menghela nafas tak berdaya. Ia menatap Lin Xuan lagi dan berkata, Kau harus ingat untuk kembali dan menemuiku lagi. Lin Xuan tersenyum. Jangan khawatir. Selanjutnya, dia mulai bersiap. Dia akan berangkat bersama Penatu Arwo Shen dalam tiga hari. Di sisi lain, Sekte Enam Dao mengirim seorang ahli. Dia adalah ahli Sein Agung. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, Pavilion Suantian. Beraninya mereka berbohong padaku. Dia mengejar mereka sampai ke Pavilion Suantian dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, dia pergi ke Istana Sanhai. Kali ini, dia harus menangkap pihak lain. Di sisi kota Sanhai, Tetuar Woshen dan yang lainnya juga bersiap untuk berangkat. Mereka menunggangi burung pipit petir yang dikelilingi oleh petir. Sambil mengembangkan sayapnya, Ia merobek kehampaan dan menghilang. Kecepatannya sangat cepat, Dan dia meninggalkan kota Sanhai dalam sekejap. Tidak lama setelah mereka pergi, Sesosok-sosok turun. Aura mengerikan dari seorang Sein Agung datang dari segala arah. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Banyak orang di kota itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Aura ini terlalu kuat. Binatang-binatang itu terus meraung. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Di mana Lin Suan, Suara dingin terdengar. Orang-orang di kota Sanhai tercengang. Orang ini benar-benar mencari Lin Suan. Klan Xiao. Wajah Xiao Mu menjadi dingin saat mendengar hal ini. Apakah para ahli dari Mistipik ada di sini? Untungnya, Dia telah mengetahui bahwa Lin Suan dan tetua istana laut gunung Ruo Chen telah pergi, Jadi dia berhasil menghindari malapetaka. Xiao Siu dan para tetua istana laut gunung lainnya sama terkejutnya. Pergi dan cari tahu siapa orang ini. Ketika mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah orang-orang dari Sekte Enam Dao, Mereka diam-diam berseru bahwa kejadian itu hampir saja terjadi. Mata orang-orang klan hijau berubah menjadi merah. Ini hebat. Ini kesempatan yang bagus. Mereka bisa secara diam-diam menyampaikannya kepada orang suci agung itu. Senior, Lin Suan tidak ada lagi di istana laut gunung. Orang-orang istana laut gunung berangkat menuju kota Kuno Taiking. Tidak lama setelah dia pergi. Sang bijak agung mendengus dingin, Lalu terbang ke udara dan pergi. Semua orang mengira bahwa dia sudah menyerah. Namun, orang-orang dari klan hijau mencipir. Menjadi sasaran seorang sein agung, Mereka ingin melihat bagaimana bocah itu akan mati kali ini. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa pihak lain telah membunuh kejeniusan nomor satu mereka. Akan hebat jika dia bisa meminjam tangan sang bijak agung untuk menghabisi lawannya. Petir menyambar langit dan menempuh jarak ribuan mil. Burung pipit petir sangat cepat. Ada beberapa istana di punggungnya. Lin Suan, Penatuar Huo Chen, dan yang lainnya ada di sana. Lin Suan berdiri di samping Qian Fang. Merasakan aura di sekelilingnya, dia mendesah. Metode para penjinak binatang sungguh terlalu kuat. Burung pipit petir milik Penatuar Huo Chen adalah binatang iblis Sein King tingkat puncak. Kecepatannya sangat mengejutkan. Meski begitu, akan memakan waktu lama untuk sampai ke kota kuno Taiking. Orang bisa membayangkan betapa luasnya bintang kaisar terkubur itu. Dan ini adalah benua langit yang mendalam. Benua lainnya juga sangat mengerikan. Dia bertanya-tanya ahli macam apa yang ada di kota kuno Taiking. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan King Cheng dan Kiyu, R. Kali ini, dia telah menyelamatkan sebagian besar murid-muridnya dari kota tanpa tanding dan teman-temannya. Namun, tidak ada berita tentang murung King Cheng dan Shen Jingkyu. Namun, dengan bakat dan latar belakang mereka, seharusnya tidak ada masalah besar. Situasi mereka seharusnya lebih baik darinya. Lima hari kemudian, Penatuaruo Chen berkata bahwa masih ada waktu setengah bulan sebelum mereka tiba. Mengapa kita tidak bertanding? Minat Lin Suan terusik. Tetuaaruo Chen sangat kuat. Ia bahkan lebih kuat dari Xiaomu. Dengan bimbingan orang seperti itu, teknik mata dan kekuatan jiwa Ye Suan akan meningkat dengan cepat. Para tetua lainnya juga tersenyum. Mereka sangat puas dengan bakat Lin Suan. Masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Akan tetapi, pada saat ini, Tetuaaruo Chen tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat kekejauhan. Bahkan Lin Suan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Apa yang salah? Para tetua dan murid lainnya bertanya. Lin Suan berkata bahwa ada orang kuat yang datang ke arah mereka. Penatuaruo Chen mengangguk. Benar sekali. Tampaknya itu adalah seorang santo agung. Para tetua dan murid istana gunung laut lainnya terkejut. Tak lama kemudian, para tetua juga merasakannya. Wajah mereka berubah muram. Itu seharusnya tidak mendatangi kita. Mungkin itu hanya seorang santo agung yang lewat. Mereka tidak peduli. Alis Lin Suan bertautan erat saat kilatan dingin melintas di matanya. Apakah itu benar-benar hanya lewat saja? Dia melirik ke arah Tetuaaruo Chen. Penatuaruo Chen mengangguk dan mengubah arah. Burung pipit petir berputar dan mengubah arahnya, terbang ke arah lain. Sehari kemudian, Tetuaaruo Chen berdiri dengan ekspresi serius. Kita akan segera datang. Memang, kali ini mereka telah mengubah arah. Jika pihak lain hanya lewat, maka aura mereka seharusnya menghilang. Namun, mereka merasakan aura pihak lain lagi. Semakin dekat dan dekat, ini jelas bukan suatu kebetulan. Kata yang lain dari Istana Laut Gunung. Kita tidak punya musuh yang kuat. Mustahil bagi kita untuk mengirim seorang santo agung. Lin Suan berkata, Jika ia tidak datang padamu, maka ia akan datang padaku. Ketika kata-kata ini keluar, yang lain terkejut. Apakah ini ditujukan pada Lin Suan? Mungkinkah? Mereka semua memandang Tetuaaruo Chen. Tetuaaruo Chen mengangguk. Itu pasti seseorang dari Sekte Enam Dao. Seseorang dari Sekte Enam Dao. Para tetua lainnya terkejut. Sekte Enam Dao sangat jauh dari kota Shanghai mereka, namun mereka telah mengirim seorang santo agung untuk menangkap Lin Suan. Mengapa mereka melakukan ini? Apa yang dimiliki Lin Suan sehingga orang-orang Sekte Enam Dao rela berusaha keras untuk menangkapnya? Itu meningkatkan kecepatannya. Penatuaruo Chen membentuk segel. Petir menari-nari di tubuh burung pipit petir dan kecepatannya pun meningkat secara tiba-tiba. Di belakangnya, orang suci agung dari Sekte Enam Dao mendengus. Karena kami telah menemukanmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia juga menggunakan kemampuan ilahi, dan kekuatan serta kecepatannya tiba-tiba meledak. Meskipun burung pipit petir merupakan binatang iblis bertipe petir dan memiliki keunggulan, ia tetaplah seorang suci agung yang mengejarnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Semua orang merasakan aura-orang suci agung di atas mereka, dan aura itu akan jatuh kapan saja. Apa yang harus mereka lakukan? Lebih tua. Mereka semua memandang tetua Ruo Chen. 4624 Ekspresi penatuaruo Chen sama dinginnya. Lin Suan berdiri dan berkata, kita berpisah saja. Dia datang untukku, jadi aku tidak akan melibatkanmu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku orang yang takut terlibat? Penatuaruo Chen berkata, duduklah dengan patuh. Aku di sini. Lin Suan berkata, Senior, aku tahu kau baik padaku, tapi ini adalah seorang sage agung. Aku tidak bisa menyakitimu. Jika kau pergi sendiri, kau pasti akan mati. Jika kita tetap bersama, kita masih punya kesempatan. Istana Laut Gunungku juga tidak lemah. Jadi bagaimana jika dia seorang sage agung? Pemimpin Sekte Istana Laut Gunung dapat mengendalikan binatang iblis tingkat sage agung. Aku tidak percaya dia berani bertindak gegabuh. Memang, jika Istana Laut Gunung mampu menguasai suatu wilayah, mereka jelas tidak lemah. Terlebih lagi, mereka memiliki hubungan dengan banyak Sekte Papan Atas. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Nam Dao, mereka tidak dapat menyerang secara langsung. Lin Suan menggertakkan giginya. Dia sudah mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Dia mengumpulkan semua sumber daya yang telah diperolehnya di masa lalu dan menempatkannya dalam beberapa cincin penyimpanan. Jika situasinya tidak bagus, dia akan menggunakan sumber daya ini untuk membangkitkan jiwa pedang naga agung dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Jika benar-benar tidak berhasil, dia akan memasuki menara sage agung dan membiarkan Penatu Arwoshan dan yang lainnya menggunakannya untuk melarikan diri. Sekte Nam Dao telah mengirim orang bijak agung untuk memburunya dua kali. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Penatu Arwoshan mengerutkan kening. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kedatangan kami. Bagaimana dia bisa menyusul? Sepertinya seseorang di kota Shanghai telah diam-diam mengirimkan informasi kepadanya. Jangan biarkan aku mengetahui siapa orangnya. Mata Penatu Arwoshan dipenuhi dengan niat membunuh. Orang di depan, berhenti di situ saja, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pada saat ini, dia mendengar suara gemuruh. Dao besar yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, membentuk cahaya pedang yang turun. Aura yang mengerikan itu menyebabkan burung pipit petir gemetar. Penatu Arwoshan mendengus dan membentuk segel. Mata burung pipit petir menyala, dan ia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia berteriak, siapa yang berani menyerang istana laut gunung? Apakah kamu sudah lelah hidup? Saya dari Sekte Enam Dao. Saya di sini untuk menangkap seorang pemuda. Saya tidak ingin bermusuhan dengan istana laut gunung. Tinggalkan dia di sana, dan saya akan membiarkanmu pergi dengan aman. Bagaimana jika saya menolak? Kata Penatu Arwoshan. Sang bijak agung di belakangnya mendengus. Jika kau menolak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Istana laut gunung akan membunuh mereka semua juga. Sekte Enam Dao begitu sombong. Apakah mereka benar-benar tidak takut istana laut gunung membawa puluhan ribu binatang iblis untuk menyerang mereka? Sambil berbicara, Penatu Arwoshan mengeluarkan binatang buas lain dari karung binatang buasnya. Itu adalah tanaman. Daun-daunnya seperti cermin. Sungguh ajaib. Dia mengatakan setiap orang harus meneteskan setetes darah di atasnya. Semua orang memotong jari mereka dan meneteskan setetes darah ke cermin. Lalu, cermin itu bersinar terang. Tanaman menyebar ke segala arah, membentuk ilusi seperti linsuan dan lainnya. Kemudian, Penatu Arwoshan mengendalikan burung pipit petir untuk mengubah arahnya, meninggalkan ilusi sebelumnya. Tak lama kemudian, Sang Bijak Agung turun dan berkata dengan dingin, mati. Dia menyerang dengan telapak tangannya, disertai aura yang merusak. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan ilusi itu juga hancur berkeping-keping. Beberapa tetes darah menetes darinya. Saat ilusi itu lenyap, orang Bijak Agung dari Sekte 6 Dao langsung murka. Mencari kematian. Berani sekali kau menggunakan trik-trik sepele seperti itu di hadapanku. Kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Dia meningkatkan kecepatannya. Dia seharusnya bisa mengulur waktu. Di sisi lain, kata Penatu Arwoshan. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah karena dia mendapati orang di belakangnya telah menyusul lagi. Sialan, apakah aku ketahuan secepat itu? Seperti yang diharapkan dari seorang Bijak Agung. Dengan cepat. Dia terus mengendalikan Lightning Sparrow. Petir di tubuh burung pipit petir menyala dan bergerak semakin cepat. Namun, pada saat ini, sebuah tinju emas datang dari belakang. Kekuatannya tak tertandingi. Tidak bagus. Mata semua orang menjadi merah. Mereka pasti akan mati. Pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan Ranting Pohon Willow dari cincin penyimpanannya dan melesat ke langit. Cabang Pohon Willow memancarkan puluhan ribu sinar cahaya dan terus tumbuh. Pohon itu berubah menjadi ilusi Pohon Willow dan menangkis tinju yang mengejutkan itu. Terdengar ledakan keras. Cabang Pohon Willow terbelah dua dari tengah, dan kepalan tangan itu pun perlahan menghilang. Berlari. Penatuar Woshen meraung dan membentuk segel tangan dengan sekuat tenaganya. Garis keturunan burung pipit petir terbakar, dan masa hidupnya menurun dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Semua orang di istana laut gunung di atas tercengang. Itu terlalu berbahaya. Serangan tadi pasti akan membunuh mereka, tapi dia menangkisnya. Apa yang dipegang Lin Suan? Penatuar Woshen berkata, ini seharusnya menjadi tindakan penyelamatan nyawa yang diberikan kepadamu oleh klan Xiao, kan? Lin Suan menganggup dan mengambil kembali dua bagian ranting pohon willow itu. Meskipun sudah patah, masih ada sedikit aura di sana. Dia masih bisa menggunakannya di masa depan. Namun, akan sulit untuk memblokir serangan lain dari seorang sage agung. Harus diakui bahwa seorang sage agung benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Lin Suan memiliki menara sage agung sekarang. Menara Gritsage mungkin tidak dapat menghalangi serangan seorang Gritsage. Dia mungkin akan terluka jika tetap di dalam. Pada saat ini, burung pipit petir di bawah kakinya meraung dan berubah menjadi tulang putih. Garis keturunan dan kekuatan hidupnya telah terbakar habis. Penatuar Woshen mengeluarkan binatang buas lainnya dan terus terbang. Dia juga membakar garis keturunannya. Setelah tiga kali, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Tidak banyak binatang tingkat puncak yang tersisa di tangan mereka. Akan tetapi, kekuatan sang bijak agung tidak ada batasnya. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Apakah mereka benar-benar akan ditangkap hari ini? Lin Suan menggertakkan giginya. Dia melihat sekelilingnya, mencoba memikirkan jalan. Penatuar Woshen berseru, ini. Dia merasakan aura yang tidak biasa di kejauhan. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Dia terbang cepat ke arah itu. Di pegunungan. Ribuan binatang buas bersujud, dan ada aura yang luar biasa menakutkan di sekitarnya. Itu menyebabkan aura iblis di pegunungan melarikan diri dengan cepat. Pegunungan ini juga sangat tidak biasa. Jika seseorang melihatnya dari atas, mereka akan menyadari bahwa itu adalah seekor naga yang melingkar. Ia memiliki urat naga yang mengerikan. Di mana kepala naga itu berada, di sana ada gunung besar yang tingginya 10 ribu kaki. Pada saat ini, ada empat puncak di sekitar gunung ini yang tampak seperti cakar naga. Ada sosok yang berdiri di atas setiap puncak gunung. Sosok-sosok ini sangat menakutkan. Terutama pria parubaya yang berdiri di depan. Auranya sangat kuat. Meskipun tersembunyi, begitu meletus, pasti akan seperti gunung berapi yang akan menyapu sembilan langit. Matanya tertuju pada gunung di depannya dengan penuh harap. Di sampingnya, di puncak gunung, seorang lelaki tua berkata. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil kali ini. Orang biasa akan berhasil beberapa kali, tetapi Udaw adalah tubuh Sage. Kekuatan yang dibutuhkannya jauh melampaui Sage dengan level yang sama. Bahkan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Begitu dia berhasil menerobos, kekuatan yang dia tunjukkan juga tak tertandingi. Jika dia berhasil menerobos lagi, tidak akan banyak yang mampu menandinginya di level yang sama, kecuali jika dia adalah fisik legendaris atau fisik kuno yang sangat kuat. Itu telah dimulai. Pria parubaya di depannya berteriak. Tokoh-tokoh lainnya tidak berbicara. Mereka menonton dengan gugup. 4.625 Langit menjadi gelap dalam sekejap ketika sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Sekejap petir berubah menjadi pedang raksasa yang merobek langit dan bumi, menghancurkan gunung di depannya. Ada suatu sosok di dalamnya. Sosok itu bersinar dengan cahaya ungu yang menakutkan saat dia meraum dan meninju langit. Petir menyambar dan menimbulkan retakan pada kesengsaraan itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh orang ini. Petir di langit bahkan lebih mengerikan. Setelah kilat pertama, kilat yang tak terhitung jumlahnya turun. Beberapa sambaran petir bahkan saling terkait membentuk seekor naga yang menyapu langit dan bumi. Sosok ungu di bawah melawan dengan fisiknya yang kuat. Dia bukan saja berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi dia juga mampu mengendalikan dirinya. Jika ada orang lain yang melihat kejadian ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tubuh seperti ini jelas berada di puncak dunia. Rambut hitam Yedao Denir menari liar saat aura ungunya menyapu langit dan bumi. Dia seperti dewa tertinggi, yang memiliki kekuatan untuk memisahkan langit dan bumi. Ia tumbuh semakin kuat, bagaikan kaisar surgawi yang turun. Pada akhirnya, cahaya ungu di sekelilingnya berubah menjadi sosok ungu. Dia bagaikan dewa yang turun dari surga, menyapu seluruh dunia. Di kejauhan, para lelaki tua bersorak gembira. Tria parubaya di depan mereka juga mengepalkan tinjunya. Terobosan ini adalah masalah kecil. Yang terpenting adalah Kitab Suci Kaisar Surgawi. Kitab Suci Kaisar Surgawi merupakan teknik tertinggi klan Ye, warisan kaisar agung. Sangat sulit untuk mengolahnya dan seseorang harus setidaknya menjadi seorang sage agung untuk dapat menggunakannya. Sekarang, Ye Dao Denir telah memenuhi syarat untuk memahami Kitab Suci Kaisar Surgawi. Adapun apakah dia bisa berhasil dan mencapai lapisan pertama Kitab Suci Kaisar Surgawi, itu tergantung pada dirinya sendiri. Petir di depan mereka sungguh mengerikan. Ruo Shen, Lin Suan, dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, terus-menerus mengubah arah. Tiba-tiba, mereka melihat 10 ribu sambaran petir menyambar seolah-olah kiamat akan segera tiba. Seseorang sedang melewati masa kesusahan. Mereka dengan cepat terbang ke arah itu. Kalau petir milik seorang gritsage muncul, Nisjaya akan sangat mematikan. Mereka ingin memanfaatkan kesengsaraan itu untuk menakut-nakuti pihak lain. Di belakang mereka, Sang Bijak Agung dari Sekte 6 Daum Raung saat melihat ini. Dia meningkatkan kecepatannya, dan di saat yang sama, menggunakan kemampuan ilahi yang mengerikan. Tinju mengerikan muncul di segala arah, membentuk penghalang heksagonal yang menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Dia ingin menyegelnya. Tidak bagus. Lin Suan dan yang lainnya ketakutan. Pada saat berikutnya, semuanya tertutup rapat. Sial! Mereka sudah sangat dekat dengan petir di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendekat lagi. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, mereka tetap tidak akan mampu membuka segelnya. Ahli dari Sekte 6 Daum Turun dari langit. Dia melangkah melintasi daratan dan berkata dengan dingin, kemana kau akan lari sekarang? Para tetua Istana Laut Gunung ketakutan. Murid-murid yang lebih mudah hampir pingsan karena ketakutan. Bahkan wajah tetua Ruo Chen sedingin es. Apakah Anda benar-benar akan menyerang Istana Laut Gunung? Jangan khawatir, demi Istana Laut Gunungmu, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Tapi aku harus membawa anak ini bersamaku. Tatapannya tertuju pada Lin Suan. Tiba-tiba, Lin Suan merasakan semua darah dan ki di tubuhnya membeku. Ini adalah seorang sage agung. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak, kata tetua Ruo Chen. Dia juga anggota Istana Laut Gunung kita. Jika kau menyentuhnya, kau akan menyentuh Istana Laut Gunung kita. Kamu tidak dapat mewakili kuil gunung laut. Selain itu, Master Sekte dari Sekte Enam Dao secara pribadi meminta barang ini. Hari ini, bahkan jika Master Sektemu ada di sini, aku akan membawanya bersamaku. Sang bijak agung dari Sekte Enam Dao berbicara dengan dingin lalu sebuah tangan terulur. Penatuar Ruo Chen dan yang lainnya meraung dengan gila. Namun, di bawah aura seorang sage agung, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka benar-benar tertekan. Sudah berakhir, apakah Lin Suan benar-benar akan mati? Penatuar Ruo Chen dan yang lainnya putus asa. Jika seorang jenius terkemuka gugur, itu akan menjadi kerugian besar. Lin Suan merasakan telapak tangan menekannya. Retakan muncul di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh ilahi sembilan yang, dia hanyalah Raja Suci tahap awal. Perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka terlalu besar. Dia tidak sebanding dengan sang bijak agung ini, namun mustahil baginya untuk menangkapnya. Dia tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Sambil meraung, Lin Suan mengedarkan teknik pernapasan ras naga untuk memblokirnya. Lin Suan merasa bahwa dia bisa bergerak. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga besarnya dan sebuah bayangan pedang berbentuk naga muncul. Pada saat yang sama, ketiga cincin penyimpanannya terbelah dan energi tak berujung mengalir ke dalam gambar pedang berbentuk naga. Pedang itu menyapu. Aura Gritsage hancur total. Pada saat yang sama, penghalang besar di sampingnya juga terbelah oleh pedang itu. Sosok Lin Suan melintas dan muncul di luar penghalang, menghindari serangan itu. Apakah dia berhasil mengelak? Tetua Luo Cheng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa lolos dari Gritsage. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao juga tercengang. Kemudian, dia mencibir. Seperti yang diharapkan dari orang yang memperoleh warisan. Untuk dapat memblokir auraku, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Kalian bisa dianggap sebagai generasi muda terbaik. Namun, jalan kalian berakhir di sini. Telapak tangannya menjadi semakin mengerikan. Telapak tangannya menekan dari langit dan segala macam fenomena langit dan bumi muncul di telapak tangannya. Dao agung yang tak berujung mengelilinginya. Serangan ini mustahil untuk dihalangi oleh siapapun di bawah alam sage agung. Lin Suan meraung. Dia memegang jiwa pedang naga agung dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Suara naga bergema di antara langit dan bumi, mengguncang segalanya. Pedang ki yang mengerikan membuat rambut tetuar wo shen dan yang lainnya berdiri tegak. Pedang macam apa ini? Sungguh mengejutkan. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat digunakan oleh seorang pemuda? Mengapa ini tampak seperti serangan dari seorang bijak agung? Ketika bayangan pedang berbentuk naga dan telapak tangan emas bertabrakan, keduanya meledak dengan aura yang merusak. Dao besar yang tak berujung tersapu keluar. Penatuar wo shen dan yang lainnya terlempar sambil memuntahkan darah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Aura menyebar dan gunung-gunung di sekitarnya hancur. Sosok-sosok di depan tiba-tiba menoleh. Apakah ada yang menyerang? Tidak, ada yang sedang bertarung. Kekuatan ini milik seorang sage agung. Kita tidak boleh membiarkannya memengaruhi terobosan wudao. Ekspresi mereka langsung berubah. Tria parubaya itu melangkah maju dan merobek kekosongan. Saat berikutnya, dia tiba di dekatnya. Orang bijak agung dari sekte enam dao meraung, mati. Dia tidak dapat membayangkan pihak lain dapat menghalangi serangannya. Wajah Lin Suan pucat. Serangan ini telah menghabiskan banyak energi untuk melawan seorang sage agung. Namun dia tidak mau mengakui kekalahan. Tiga cincin penyimpanan lainnya terbang keluar. Lin Suan siap menggunakan kekuatan di dalamnya. Namun, pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari atas. Enyahlah. Setelah itu, kepalan tangan ungu berubah menjadi meteor. Itu terbang keluar. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Oh tidak, ini juga kekuatan seorang bijak agung. Lin Suan mengeluarkan pagoda sage agung dan menggunakan void escape. Ia tiba di samping Elder Rwoshan dan yang lainnya dan membawa mereka ke pagoda sage agung. Kemudian, pagoda sage agung terlempar. Darah Lin Suan dan yang lainnya mendidih di dalam. Apa yang terjadi? Para tetua itu semua tercengang. 4.626 Tetua Cheng berkata bahwa seorang resi agung lainnya telah tiba. Bada itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Ketika Lin Suan dan yang lainnya keluar, mereka tersentak ketika melihat kehancuran di sekitar mereka. Apakah ini serangan dari seorang bijak agung? Pada saat ini, kemanapun ia memandang, tidak ada satu tempat pun yang utuh. Di tengah kekacauan yang memenuhi langit, hanya ada dua sosok yang berdiri di sana. Salah satu dari mereka memiliki cahaya keemasan di sekelilingnya. Itu adalah orang bijak agung dari Sekte Enam Dao. Orang lainnya dikelilingi oleh Aora Ungu. Dia seperti dewa tertinggi. Petir di belakangnya menutupi pegunungan dan memang utuh. Jelaslah bahwa dia sedang melindungi orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Wajah Gritsage dari Sekte Enam Dao pucat. Pihak lain benar-benar telah memblokir serangannya. Selain itu, fisik dan kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat darinya. Dia merasa seperti seluruh telapak tangannya akan terbelah. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Sekte Enam Dao. Sosok umu itu berkata dengan dingin. Klan kuno, keluarga Ye. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao menyipitkan matanya. Para tetua istana gunung dan laut juga merasakan kelopak mata mereka berkedut. Seseorang dari klan kuno. Mereka tercengang. Keluarga Ye. Klan Kaisar Agung. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Ye di sini. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah lama tidak bertemu Ye Udao. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao menggertakkan giginya. Apakah keluarga Ye akan ikut campur dalam masalah ini? Aku tidak peduli untuk apa kau di sini. Udao sedang mengalami kesengsaraan. Siapapun yang berani mengganggunya adalah musuhku. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao tersenyum. Jadi dia adalah seorang jenius dari keluarga Ye. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengganggunya. Yang ingin saya tekan adalah anak ini. Tangkap dia dan aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Suan. Penatuar Woshen dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat sosok umu itu. Kami dari Istana Laut Gunung. Mereka berharap ahli dari keluarga Ye ini dapat menghentikan orang-orang dari Sekte Enam Dao. Akan tetapi, sosok umu itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Di mata seorang sage agung, semua orang di bawah level sage agung adalah seekor semut. Jadi, tidak peduli seberapa terhormatnya Istana Laut Gunung, mereka tidak bisa memasuki matanya. Penatuar Woshen dan yang lainnya merasa putus asa. Perbedaan antara mereka dan pihak lain terlalu besar. Bukan saja pihak lainnya adalah seorang santo agung, tetapi yang lebih penting, pihak lainnya tersebut merupakan klan leluhur dan klan kaisar agung pada saat itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao tertawa dingin dan mengulurkan tangan ke Lin Suan. Lin Suan tiba-tiba angkat bicara. Wu Dao, apakah kamu yang mengalami kesengsaraan? Saya Lin Suan. Suaranya keras dan jelas, bagaikan gemuruh guntur yang tiba-tiba menyebar kekejauhan. Sosok umu itu meraung marah, kamu berani mengganggu kesengsaraan Wu Dao. Dia menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Namun, pada saat itu, terdengar suara dari arah guntur di depan. Tetua, dia adalah temanku. Teman-teman, sosok umu itu tercengang, orang bijak agung dari Sekte Enam Dao tercengang, dan orang-orang Istana Laut Gunung tercengang. Penatuar Wu Shen tidak berani percaya bahwa Lin Suan mengenal seseorang dari klan Kaisar Agung. Ini terlalu tidak masuk akal. Ekspresi Gritsage dari Sekte Enam Dao berubah. Tidak bagus. Dia langsung menyerang. Sepertinya dia ingin menekan Lin Suan sebelum ada yang bisa bereaksi dan membawanya pergi. Jari ungu memisahkan langit dan bumi, menghalangi tangan pihak lain. Kau tak bisa membawanya pergi. Sosok umu itu menyerang. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang kau tidak peduli? Orang bijak agung dari Sekte Enam Dao menggertakkan giginya. Sebelumnya, itu tidak masalah karena tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang Wu Dao sudah berbicara. Dia adalah tamu keluarga Ye. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Berengsek. Baiklah, keluarga Ye, aku akan memberimu wajah hari ini. Lalu dia menatap Lin Suan. Nak, jangan pikir orang tua bisa melindungimu selamanya. Dengan itu, dia merobek kekosongan dan menghilang. Tetua Istana Laut Gunung dan yang lainnya menghela napas lega. Dia akhirnya pergi. Lin Suan juga mendengus dingin. Ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak bertemu Ye Wu Dao dan orang-orang keluarga Ye, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Anda Lin Suan. Lin Suan dari planet Si Yuan. Sosok umu itu menatap Lin Suan. Tatapannya dingin menusuk, tetapi tidak ada niat membunuh. Lin Suan mengangguk. Salam, senior. Aku tidak bermaksud datang ke sini. Dan saya tidak menyangka akan bertemu Wu Dao di sini. Kala itu, Kaisar Pusat menepati reputasinya. Ia bahkan mampu menangkis serangan Sage Agung saat masih menjadi Sage King tahap awal. Kamu tidak buruk. Sosok umu itu mengangguk. Lalu dia berkata, ikuti aku. Lin Suan mengikutinya, diikuti oleh Penatuar Woshen dan yang lainnya. Mereka tiba di puncak gunung. Ketika mereka mendarat, mereka merasakan kilatan petir yang mengerikan di depan mereka. Penatuar Woshen dan yang lainnya terkejut. Kesengsaraan petir macam apa ini? Si jenius yang mengalami kesengsaraan pastilah sangat kuat. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat seni bela diri sekarang. Selanjutnya, dia menunggu dengan sabar. Sebulan kemudian, kesengsaraan petir menghilang. Cahaya ungu mengembun di depan mereka, dan hantu dewa perang menghilang. Lalu, seorang pemuda keluar. Pemuda itu mengenakan jubah ungu dan memiliki wajah tampan. Dia tampak seperti seorang kaisar muda. Bagaimana? Apakah Anda berhasil? Para tetua keluarga Ye berjalan mendekat. Sang bijak agung ungu pun menantikannya. Ye Wu Dao tersenyum. Aku tidak mengecewakan para tetua. Aku telah menguasai kitab suci kaisar surgawi, di Yi Hong. Itu hebat. Para tetua keluarga Ye bersorak. Sang sage agung ungu juga tersenyum. Keluarga Ye kita memiliki harapan untuk melahirkan kaisar agung kedua. Dia sungguh bahagia. Keluarga Ye mereka adalah keluarga kaisar agung, klan leluhur. Mereka memiliki warisan kaisar agung, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diolah oleh siapapun. Selama bertahun-tahun, keluarga Ye telah menghasilkan banyak sekali jenius, namun mereka yang mampu mengolah kitab suci kaisar surgawi jumlahnya sedikit. Begitu mereka bisa mengolahnya, masa depan mereka akan tak terbatas. Terutama Ye Wu Dao, yang memiliki tubuh sage. Ini memberi mereka lebih banyak harapan. Ye Wu Dao mengobrol sebentar dengan para tetua, lalu menoleh ke sisi lain. Kakak Lin, lama tak berjumpa. Sambil berbicara, dia melancarkan pukulan. Tinju umu itu tampaknya telah berubah menjadi seekor naga raksasa. Penatuar Woshen dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ye Wu Dao baru saja menjadi raja sage di tahap awal, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Dan dari penuturannya, mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah tubuh petapa dari keluarga Ye. Itu adalah tubuh sage legendaris di alam semesta. Sekarang dia menyerang Lin Suan, siapa yang bisa menghentikannya? Lin Suan juga tertawa. Wu Dao, lama tak berjumpa. Sambil berbicara dia pun melayangkan pukulan. Api kemasan yang tak berujung menyala di telapak tangannya, seolah telah berubah menjadi matahari. Telapak tangan mereka bertabrakan, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Lalu keduanya mundur tiga langkah dan tertawa. Wu Dao, lama tak berjumpa. Kultivasi dan kekuatanmu belum menurun sama sekali. Lin Suan tertawa. Ye Wu Dao juga berkata, Saudara Lin, tubuh ilahi sembilan yang milikmu tidak lebih lemah dari tubuh bijaku. Orang-orang di istana Hilsea tercengang. Lin Suan benar-benar bisa melawan Ye Wu Dao. Sulit dibayangkan. 4.627 Fisika ilahi. Lin Suan benar-benar memiliki fisik yang sangat kuat. Itu adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Tidak heran Lin Suan begitu kuat. Bahkan keluarga Ye pun terkejut. Ini adalah penerus sembilan matahari. Dia memang cukup kuat untuk tidak kalah bersaing dengan Saint Fisik. Benar? Apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa para orang bijak agung dari Sekte 6 Dao mengejarmu? Ye Wu Dao bertanya. Lin Suan berkata bahwa dia mengambil sesuatu dari reruntuhan dan Sekte 6 Dao menyukainya. Mereka ingin mengambilnya dariku. Tentu saja saya tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Baiklah, jangan bicara di sini. Mari kita kembali ke keluarga. Seorang tetua berjalan mendekat sambil tersenyum. Lin Suan berkata, Terima kasih senior, tetapi kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kami harus pergi ke kota kuno Taiking. Kami tidak akan mengganggu Anda. Kota kuno Taiking. Sang bijak agung mengangguk. Wu Dao, sekarang setelah kamu mengolah kitab suci kaisar surgawi, saatnya bagimu untuk keluar. Kota kuno Taiking akan menjadi pertempuran pertamamu. Ye Wu Dao mengangguk. Sudah saatnya dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Ayo, Saudara Lin. Lin Suan berkata, Senior, apakah kamu tidak takut Sekte 6 Dao akan membunuhmu? Apakah Anda tidak perlu membawa beberapa orang tua? Sang bijak agung tertawa. Tidak apa-apa. Wu Dao tidak takut pada siapapun di alam yang sama. Adapun para bijak agung itu, mari kita lihat siapa yang berani melawan aku. Penatua Luoceng dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka geli. Lin Suan juga tercengang, seperti yang diharapkan dari keluarga kaisar agung. Siapa yang berani bergerak melawan Ye Wu Dao, itu akan menjadikan keluarga kaisar agung sebagai musuh. Tak ada seorang pun yang sebodoh itu. Seperti yang diharapkan dari klan leluhur. Dukungan mereka kuat. Kemudian, Lin Suan, Ye Wu Dao, Elder Wu Shen, dan yang lainnya pergi. Mereka sekali lagi berangkat menuju kota kuno Taiking. Akhirnya, setengah bulan kemudian, mereka tiba di depan sebuah kota besar. Kota besar di hadapan mereka sungguh luar biasa. Kota itu memancarkan aura waktu, membuat orang-orang merasa husuk. Setelah rombongan turun, mereka berjalan menuju kota kuno Taiking. Terlalu banyak pakar di sini. Mereka bisa terlihat di mana-mana. Terlebih lagi, menurut penjelasan dari tetuar Wu Chen dan yang lainnya, kota kuno Taiking sangat luas. Tidak hanya terdapat tempat berkumpulnya manusia, tetapi juga banyak hutan, air terjun, ngarai, dan tempat-tempat lain yang dihuni oleh binatang iblis. Lin Suan juga terkejut, seperti yang diharapkan dari Primeval City. Penatuar Wu Shen berkata, kami akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Lin Gong Si, apakah kau akan ikut dengan kami? Lin Suan, dia, tidak, aku ingin melihat apa yang ajaib dari Grand Clarity City. Jika Penatuar Cheng juga ada di sini, bagus sekali. Mari kita berpisah untuk saat ini. Kita akan bertemu lagi saat waktunya tiba. Elder Volod dan yang lainnya dari Istana Laut Gunung telah pergi. Hanya Lin Suan dan Liv Dao Denir yang tersisa. Dao Denir Daun berkata, kita mau pergi ke mana? Lin Suan berkata bahwa dia tidak tahu dan hanya melihat-lihat. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke suatu tempat terlebih dahulu? Dao Denir Daun tersenyum. Apa tujuan lain Anda datang ke sini? Lin Suan terkejut. Kata Liv Dao Denir, tidak juga, tapi karena aku sudah di sini, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Lin Suan mengikuti Liv Dao Denir ke kota. Dia segera mengetahui bahwa Liv Dao Denir juga akan pergi ke klan leluhur. Klan leluhur adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Tidak sembarang klan bisa mendapatkan gelar ini. Hanya klan yang sangat mengerikan yang bisa. Selain klan kaisar agung, bahkan klan kerajaan arcaik biasa pun tidak bisa memperoleh gelar ini. Gelar ini pasti sangat menakutkan di antara ras arcaik dan telah diwariskan turun-temurun. Baru pada saat itulah mereka dapat memperoleh gelar klan leluhur. Kali ini, Liv Dao Denir akan pergi ke klan leluhur, klan angin. Meskipun klan angin tidak pernah melahirkan kaisar agung, mereka tetap sangat menakutkan. Fakta bahwa mereka dapat dijuluki sebagai klan leluhur sudah cukup untuk membayangkan kekuatan mereka. Lin Suan menduga bahwa klan leluhur jauh lebih kuat daripada puncak berkabut dan pavilion langit mendalam. Bahkan sekte enam dao harus mundur sampai batas tertentu. Ada beberapa klan leluhur di kota Kunotai King. Selain itu, ada banyak sekte dan faksi yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kota Kunotai King. Klan angin terletak di sisi barat kota Kunotai King. Informasi tentang mereka mudah ditemukan karena mereka sangat terkenal. Lin Suan mengikuti lift Dao Denir dan pengawal lainnya. Akhirnya, mereka melihatnya. Gunung yang megah itu mengambang di udara bagaikan Pulau Dewa. Di sana terdapat banyak pavilion dan istana. Berhenti, ini klan angin. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kalian berdua sebaiknya segera pergi. Melihat kedua pemuda itu terbang menuju klan angin, empat sosok terbang keluar dari Pulau Dewa dan berteriak dengan dingin. Dao Denir Daun berhenti dan berkata, Kali ini, aku di sini untuk menemui patriark klan angin. Anda, keempat pengawal itu tertawa. Status macam apa yang dimiliki patriark mereka? Bagaimana mereka bisa menemuinya hanya karena mereka ingin? Liv Dao Denir berkata, Katakan padanya bahwa aku berasal dari klan Ye dari leluhur. Namaku Liv Dao Denir. Itu adalah klan Ye. Ekspresi para penjaga berubah. Salah satu dari mereka berkata, Jadi, ini Tuan Muda Ye. Mohon maaf atas kekasaran kami. Kami akan memberitahu Tuan Muda. Mereka bergegas masuk. Tak lama kemudian, beberapa sosok terbang keluar. Mereka jelas merupakan para jenius dari klan angin. Setelah mereka mendarat, mereka melihat ke arah Liv Dao Denir. Itu adalah Tuan Muda Dao Denir. Silakan. Identitas orang-orang ini tidak biasa, terutama wanita yang memimpin kelompok tersebut. Dia dipanggil Win Phoenix. Dia adalah jenius teratas dari generasi muda klan angin. Baginya yang datang langsung untuk menyambut mereka, bisa dibayangkan betapa pentingnya klan angin bagi mereka. Dao Denir, terakhir kali aku pergi ke klan Ye-mu, kau tidak ada di sana, jadi aku tidak melihatmu. Sekarang setelah aku melihatmu, kau bahkan lebih kuat dari yang dikatakan legenda. Tubuh sucimu sudah membuatku merasa tertekan. Kata Win Phoenix sambil tersenyum. Ye Wu Dao berbicara, Putri Fenghuang sangat sopan. Garis keturunan Dewa Angin Anda juga luar biasa. Silakan, orang-orang dari klan angin mengundang Liv Dao Denir dan Lin Suan masuk. Mereka telah menerima berita itu dan sedang mempersiapkan perjamuan untuk menyambut Dao Denir daun. Mereka tidak dapat menahannya. Liv Dao Denir bukanlah murid dari klan biasa. Ia memiliki tubuh suci leluhur. Ia adalah penerus sebuah klan. Mereka tentu saja memperlakukannya dengan baik. Patriar klan angin adalah seorang wanita. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Lin Suan dapat merasakan bahwa dia telah mencapai alam suci agung. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang suci agung yang ada di klan angin. Lin Suan sangat penasaran. Setelah memberi salam kepada senior Win, Liv Dao Denir memandang wanita di depannya dan membungku hormat. Patriar klan angin tersenyum. Memanggilku senior terlalu sopan. Bukan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya bibi angin. Orang-orang dari klan angin terkejut. Senioritas macam apa yang dimiliki patriarch mereka. Dia benar-benar sangat menghargai Dao Denir daun. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Tampaknya mereka masih meremehkannya. Patriar klan angin secara pribadi turun dan menarik Liv Dao Denir. Datanglah ke sisiku. Aku ingin mengobrol denganmu. Liv Dao Denir melirik Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatirkan aku. Yei Dao Denir tersenyum. Kemudian, dia mengikuti Patriar ke depan ola. Lin Suan diundang ke samping oleh para ahli lainnya. Bagaimana aku harus menyapatuan muda ini? Apakah Anda adiknya Dao Denir? Banyak pengikut klan angin datang. Salah satu wanita itu berkata sambil tersenyum. Wanita ini bernama Moon Brice. Dia menatap Lin Suan sambil tersenyum. 4.628 Lin Suan berkata, Saya pikir kalian salah. Saya bukan saudara Yei Wudau. Saya hanya temannya. Teman, apakah kamu bukan dari klan Yei? Pasangan Moon Brice terkejut, dan yang lainnya juga penasaran. Lin Suan berkata, Tidak. Kalau begitu kamu dari klan mana? Menurut pendapat mereka, siapapun yang bisa berteman dengan Yei Wudau pastilah berasal dari klan kuno. Aku bukan dari klan leluhur manapun, kata Lin Suan lagi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia bukan dari klan leluhur. Pasangan Moon Brice juga tercengang. Kemudian, senyum di mata mereka menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa dingin. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana orang ini bisa berteman dengan Yei Wudau, jika dia bukan dari klan leluhur, dia tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Sebagai anggota klan leluhur, mereka memiliki harga diri yang tak terbatas, dan orang lain tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitar tidak lagi berbicara dengan Lin Suan. Bahkan pasangan Moon Brice berbalik dan pergi, seolah-olah Lin Suan tidak terlihat. Lin Suan tidak peduli dengan perubahan sikap yang tiba-tiba ini. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya, dan dia benar-benar tidak peduli dengan sedikit rasa dingin ini. Hanya mereka yang lemah yang menganggap identitas mereka sangat penting. Kekuatan sejati bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Dan dia adalah seorang jenius yang ulung. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan identitas apapun untuk membantunya. Di sisi lain, pemimpin klan angin menatap Yewudao dan berkata sambil tersenyum, kamu datang di waktu yang tepat. Sekarang, kota kuno Taiking sedang kacau. Dengan identitasmu sebagai tubuh suci leluhur, kau pasti akan mampu mengharumkan namamu dan dihormati dunia. Yewudao terkejut. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan seperti itu di kota Taiking? Dia sungguh penasaran. Pemimpin klan angin menghela nafas. Rumah ungu telah dibuka kembali. Apa? Purple Mansion? Yewudao tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Ini adalah kekuatan yang sangat kuno. Terlebih lagi, gelar ini terlalu tidak biasa. Dikatakan bahwa gelar ini berhubungan dengan makhluk abadi. Bertahun-tahun yang lalu, tempat itu telah dihancurkan oleh seseorang. Dia tidak menyangka hal itu akan muncul lagi sekarang. Apakah seseorang menggunakan nama ungu? Atau apakah Purple Mansion yang asli muncul kembali? Purple Mansion yang dulu telah muncul kembali. Saya yakin Anda pernah mendengar legenda Istana Valet. Ada desas-desus bahwa mereka berhubungan dengan makhluk abadi. Meskipun itu mungkin tidak benar, Istana Zifu di masa lalu sangat misterius. Mereka mengumpulkan semua yang ada di dunia, dan ada banyak ahli di antara mereka. Banyak keterampilan klan leluhur yang hilang ada dalam koleksi mereka. Liv Daodenir terguncang. Meskipun dia masih muda, dia tahu banyak tentang sejarah kuno. Lagi pula, klan Ye memiliki banyak teks kuno, yang akan dipelajari oleh Liv Daodenir kapanpun dia punya waktu luang. Di antara mereka, dia telah membaca tentang Purple Mansion. Istana Ungu mencapai puncaknya 70 ribu tahun lalu. Saat itu, Purple Mansion bisa dikatakan telah membayangi klan of the anciens. Hal ini karena banyak ahli dari klan leluhur telah bergabung dengan alam Istana Valet. Untuk sementara waktu, mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya, mereka tetap hancur. Adapun alasannya, tidak lagi jelas, tetapi ada beberapa legenda. Pertama, hal ini terkait dengan keluarga-keluarga remote antiquity. Klan-klan dari zaman kuno terpencil itu bergabung untuk menyerang Istana Ungu. Ada legenda lain tentang pengadilan surgawi. Kala itu, Istana Ungu pernah menyerang Istana Surgawi. Istana Surgawi murka dan bertempur melawan Istana Ungu. Pada akhirnya, Istana Ungu terluka parah. Setelah pertempuran itu, pengadilan surgawi tidak runtuh. Pada akhirnya, pengadilan surgawi diserang dan menghilang. Liv Daodenir menarik nafas dalam-dalam. Apa yang mereka rencanakan? Apakah mereka ingin mengembalikan kejayaan masa lalu? Dia tidak tahu. Namun kali ini, mereka sangat menonjol. Mereka tidak punya sedikitpun niat untuk bersembunyi. Mereka bahkan mengundang semua orang jenius di dunia. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Keponakan, izinkan aku mengingatkanmu bahwa metode Purple Mansion tidak terduga. Mereka mampu memperoleh keterampilan dan seni rahasia klan leluhur yang hilang berkat para jenius itu. Jika Anda menemuinya, Anda harus berhati-hati. Setelah perjamuan berakhir, Liv Daodenir kembali tinggal bersama Lin Suan di istana. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ketika dia kembali, dia memberitahu Lin Suan tentang rumah ungu. Lin Suan juga terkejut. Itu agak menarik. Kami keluar untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan kami. Kami tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Aku juga berpikir begitu. Liv Daodenir tersenyum. Dia juga siap untuk melihat seperti apa keberadaan sekte yang telah menindas klan leluhur 70 ribu tahun yang lalu ini. Namun, Purple Mansion belum benar-benar dibuka, jadi mereka berdua menunggu. Lin Suan memikirkan sesuatu. Itu adalah untuk menemukan ramuan roh yang menantang surga. Bagaimanapun, masa hidup si Ajiwyu sudah hampir habis. Dia berjalan keluar istana dan hendak bertanya ketika dia melihat pasangan angin bulan. Meskipun pasangan Moon Breeze tidak lagi tertarik pada Lin Suan, dia masih bersama Yewudao, jadi pasangan Moon Breeze tidak bisa bersikap kasar. Dia bertanya, Tuan Muda, mengapa Anda keluar saat ini? Saya ingin bertanya tentang berita ramuan roh jenius teratas. Jenis yang dapat memperpanjang umur seseorang. Pasangan Moon Breeze terkejut, Anda butuh benda seperti itu. Lin Suan berkata, seorang tetua membutuhkannya, jadi aku bisa membantumu menanyakannya. Pasangan Moon Breeze berkata, yang dapat memperpanjang umur seseorang adalah yang paling berharga. Lagipula, semua orang ingin hidup lebih lama. Hal seperti itu sangat langka. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan menularkannya kepada orang lain. Namun, saya tahu beberapa tempat yang mungkin memilikinya. Salah satunya adalah wilayah roh. Namun, tempat itu sangat jauh dari sini. Anda tidak akan dapat mencapainya dalam waktu singkat. Momong-momong, ada satu yang lebih dekat. Itu reruntuhan kuno. Meski sudah hancur, tempat itu sangat mengerikan saat itu. Tidak lebih lemah dari klan leluhur kita. Mungkin kamu bisa menemukan beberapa harta karun yang hilang di sana. Oh, begitukah, Lin Suan tertegun. Lalu, ia bertanya, Peri, bisakah kau memberiku petunjuk? Pasangan Moonbris mengeluarkan gulungan batu giok dan berkata, Peta itu ada di dalam. Apakah kau benar-benar ingin pergi? Tempat itu sangat berbahaya. Jika kau mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Lin Suan mengambilnya dan memindainya dengan roh jiwanya. Dia menyadari bahwa memang ada peta dengan tanda di atasnya. Dia menganggup dan berjalan keluar. Pasangan Moonbris itu menatap punggung Lin Suan dan menyipitkan matanya. Dasar pria yang ceroboh. Lupakan saja, aku sudah memperingatkanmu. Aku tidak akan mengecewakan Liv Daodenir. Jika orang ini mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia tertawa dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah Lin Suan mendapatkan peta itu, dia mulai melihatnya. Kemudian, dia terbang ke arah itu. Menurut catatan, itu memang merupakan keberadaan kuno. Meskipun jaraknya di peta tidak jauh, kota kuno Taiking sangat luas. Lin Suan terbang lama sekali sebelum dia tiba. Ketika dia mendekat, dia merasakan aura yang tidak biasa. Lin Suan menyadari bahwa hanya ada sedikit orang di sekitar. Jelas tidak banyak orang yang mau datang ke sini. Namun, masih ada beberapa aura orang-orang ini sangat kuat. Tampaknya sebagian besar dari mereka adalah Saint King di tahap selanjutnya. Bahkan ada Saint Kings di tahap puncak. Hanya ada satu Raja Suci pada tahap awal seperti dia. 4629 Lin Suan mengerutkan kening ketika dia tiba. Lalu, dia berjalan maju. Seorang tetua Saint King tahap akhir di dekatnya mencibir ketika dia melihat ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Menurut pendapatnya, jiwa Lin Suan mungkin akan hancur dalam sekejap. Lin Suan tidak tahu mengapa pihak lain berkata seperti itu. Dia melangkah maju. Di depannya hanya ada reruntuhan. Tak ada satu tempat pun yang utuh. Bahkan tanahnya pun berwarna merah. Itu darah. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi pertempuran besar di sini. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan. Lin Suan baru saja tiba di reruntuhan ketika tiba-tiba, sebilah pedang patah terbang keluar dari reruntuhan dan menebas ke arahnya. Meskipun pedang itu patah dan bagian-bagian yang tersisa retak, kekuatannya terlalu kuat. Pedang ini mampu menghancurkan segalanya. Lin Suan terkejut. Dia melambaikan tangannya dan menamparnya. Segel penguasa manusia menepis pedang patah itu. Dia benar-benar menghalanginya. Di belakangnya, si tetua yang sedang menunggu untuk melihat lelucon itu tercengang. Kekuatan orang ini jauh di luar imajinasinya. Karena Saint King tingkat akhir biasa tidak dapat menghalanginya sama sekali. Menarik. Nak, kamu siapa? Orang tua itu datang ke sisi Lin Suan dan bertanya dengan dingin. Lin Suan melihat tatapan dingin pihak lain dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia berkata dengan dingin, Keluarga Ye Kuno. Apakah ada masalah? Ekspresi orang tua itu berubah. Jadi, dia adalah tuan muda dari Keluarga Ye. Maaf mengganggu Anda. Selamat tinggal. Awalnya, dia berpikir bahwa karena Ye Siwen tidak terkenal, dia akan menangkapnya dan melihat harta karun apa yang terkandung dalam teknik rahasia itu. Akan lebih baik jika dia bisa merebutnya dan mengolahnya. Namun sekarang setelah pihak lain mengatakan bahwa dia dari Keluarga Ye, dia tidak berani bergerak. Dia tidak punya nyali untuk menyerang Keluarga Ye. Tunggu. Melihat pihak lain ingin pergi, Lin Suan berteriak dingin. Tetua itu tertegun. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi jelek. Tuan muda, apa perintahmu? Lin Suan berkata, tempat apa ini? Mengapa begitu aneh? Kata sesepuh, ini adalah reruntuhan. Konon, ini adalah tempat pengadilan Surgawi Kuno berada. Namun, hal itu telah menurun sepenuhnya. Meski begitu, tempat ini tetap sangat mengerikan. Pedang patah dan pedang golok patah dapat membelah Shane King menjadi dua. Umumnya, mereka yang lemah tidak akan berani datang ke sini. Namun, masih ada beberapa orang yang siap berburu harta karun. Bagaimanapun juga, pengadilan Surgawi adalah keberadaan yang mengerikan saat itu. Setelah berkata demikian, dia segera pergi. Lin Suan tercengang. Pengadilan Surgawi. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan terus maju. Tak lama kemudian, pedang patah lainnya terbang ke arahnya. Bila hitam yang patah itu berubah menjadi kilin hitam, turun dari langit dan menebasnya. Lin Suan menggunakan segel pelukan gunung dan melepaskan gunung iblis purba untuk melawannya. Dia menangkis belati itu, tetapi ekspresinya tidak sedap dipandang. Dia baru saja melangkah beberapa langkah, dan itu sudah sangat menakutkan. Pasti ada lebih banyak bahaya di depan. Tampaknya dia tidak dapat pergi ke sana untuk sementara waktu. Wanita itu, Feng dan Yue, tidak mungkin sengaja membuatnya datang ke sini, kan? Apa yang ada di tempat ini? Lin Suan mendengus dan kembali ke suku angin. Setelah kembali, dia menemui Yewudao dan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pengadilan Surgawi? Yewudao terkejut. Apakah kamu berbicara tentang pengadilan Surgawi kuno? Mungkinkah kamu pergi ke eruntuhan itu? Dia benar-benar terkejut. Kau tahu tempat itu? Yewudao mengangguk. Dia tahu, dan itu bahkan sangat terkenal karena pengadilan Surgawi kuno benar-benar terlalu mengerikan saat itu. Meskipun bukan klan leluhur, klan ini tidak lebih lemah dari mereka semua. Legenda mengatakan bahwa pengadilan Surgawi kuno telah melahirkan seorang Kaisar Agung saat itu. Bagaimana bisa Kaisar Agung yang begitu mengerikan itu jatuh? Lin Suan bertanya. Yewudao berkata, itu. Ada banyak legenda. Saya pikir salah satu diantaranya lebih dapat diandalkan, dan itu terkait dengan Purple Mansion. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Dia pernah mendengar tentang Purple Mansion sebelumnya. Bukankah akan segera dibuka kembali? Kala itu, Istana Ungu dan pengadilan Surgawi sedang bertempur. Setelah pertempuran itu, Istana Ungu benar-benar runtuh. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa istana itu hancur. Pengadilan Surgawi juga menderita kerugian besar dan mengalami kemunduran sejak saat itu. Setelah 20 ribu tahun berikutnya, yaitu 50 ribu tahun yang lalu, ia hancur total. Siapa pelakunya, tidak seorang pun tahu. Namun, beberapa orang mengatakan itu pasti ada hubungannya dengan Purple Mansion. Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar terkubur, bahkan kekuatan yang telah menghasilkan kaisar agung dapat dihancurkan. Itu benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, dia juga penasaran. Mungkinkah Istana Surgawi kuno dibuka kembali setelah Istana Ungu dihancurkan? Dia tidak tahu. Yewudao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu adalah sesuatu dari 50 ribu tahun yang lalu. Dia bertanya, mengapa kamu pergi ke tempat itu? Anda perlu menemukan beberapa obat spiritual yang dapat memperpanjang umur Anda. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Namun, tempat itu masih terlalu misterius untuk sering dikunjungi. Baiklah, Lin Xuan menganggupkan kepalanya dan mulai berkultivasi. Dia terus memahami peta rahasia surga dan menunggu berita tentang rumah ungu. Pada saat yang sama, semakin banyak ahli yang datang ke Grand Clarity Ancient City. Bagaimanapun, sekte teratas dari 70 ribu tahun yang lalu telah dibuka kembali. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin mereka lakukan. Kebanyakan orang penasaran dan ingin melihat Purple Mansion yang legendaris. Semua orang ini telah tiba. Beberapa di antara mereka sangatlah kuat, menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Ada seorang pria yang tampak seperti abadi dan memiliki aura misterius di sekelilingnya. Beberapa orang telah menyerangnya sebelumnya, tetapi kemampuan ilahi apapun yang mendekatinya akan menghilang. Ada pria lain yang dikelilingi oleh dewa dan setan. Dia bahkan lebih menakutkan. Ada orang lain yang telah menyatu dengan langit dan bumi dan tampaknya samar-samar dapat terlihat. Kemunculan sosok mengerikan ini menimbulkan kegemparan. Banyak orang yang menebak identitas mereka. Pada saat yang sama, seorang pria berjubah hitam masuk. Ketika dia tiba di Grand Clarity Ancient City, dia menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya kembali. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan tempat itu. Klan Angin juga menanyakan hal itu. Bagaimanapun, mereka sangat peduli dengan para ahli dan jenius di dunia. Setelah mendengar berita ini, mereka menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, pada hari ini, Win Phoenix sekali lagi membawa orang-orang. Udao, sudah waktunya. Ye Udao membuka pintu istana dan berjalan keluar bersama Lin Suan. Keduanya mengangguk. Putri, tolong pimpin jalan. Phoenix angin mengendalikan Pulau Dewata kecil dan terbang di atasnya. Istana Valet terletak cukup jauh dari mereka. Menggunakan kesempatan ini, mereka beristirahat di Pulau Suci sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Pulau Suci itu berhenti. Cahaya warna-warni berkelap-kelip di depan mereka. Grendau yang tak terlihat itu sama misteriusnya dengan bintang-bintang. Apakah mereka sudah sampai? Lin Suan membuka matanya dan melihat ke depannya. Dia terkejut. Sungguh aura yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa ada banyak tokoh selain mereka. Beberapa keluarga kuat juga telah datang. Ribuan tatapan tertuju ke depan. Bahkan ada lebih banyak lagi orang jenius di sekitar kita. Sosok itu bagaikan awan, seperti makhluk abadi yang turun. Setelah dia tiba, dia melihat sekeliling dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Orang-orang di sekitar merasakan aura ini dan terkejut. Aura ini, ini adalah kejeniusan sekte transformasi segudang. Mereka benar-benar datang. 4630. Di sisi lain, api memenuhi langit seolah-olah menyapu sembilan langit. Sosok yang turun dengan sayap emas. Banyak orang berseru. Itu adalah seorang jenius dari klan gagak emas. Orang lainnya memiliki cahaya suci di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa. Penampilannya mengejutkan semua orang. Dia berasal dari klan leluhur, klan langit suci. Di sisi lain, ada orang lain yang berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah dengan tungku alkimia di punggungnya. Banyak orang terkejut. Itu adalah seseorang dari sekolah danding. Ya ampun, berapa banyak orang jenius yang datang kali ini. Seruan demi seruan terdengar satu demi satu. Tiba-tiba, mereka melihat ke langit dan melihat sebuah pulau suci turun dari langit. Itu adalah pulau suci klan angin. Klan angin telah datang. Semua orang menoleh. Seseorang berkata bahwa pemimpinnya adalah Phoenix Angin. Dia adalah jenius teratas dari klan angin. Orang-orang di sekelilingnya seharusnya adalah para jenius dari klan angin. Siapa orang yang berdiri di samping Win Phoenix? Dia tidak memiliki garis keturunan klan angin. Sebagian besar klan angin memiliki garis keturunan klan angin. Badai di sekitar mereka sangat mengerikan. Namun, ada seorang pria berpakaian ungu di sebelahnya. Dia tampan dan memiliki aura yang berbeda. Meskipun tidak ada badai di sekitarnya, dia memiliki kekuatan besar yang tampaknya mampu menghancurkan langit. Di sampingnya ada seorang pemuda berjubah merah. Dia tampak tenang dan memiliki sepasang mata yang dalam. Orang ini bahkan lebih misterius karena mereka tidak merasakan aura apapun darinya. Para jenius teratas juga datang dan menatap sosok berjubah ungu dan pria berjubah merah. Tak lama kemudian, mereka menatap sosok berjubah ungu itu. Salah satu dari mereka berkata, Aku merasakan aura yang mengerikan. Mungkinkah kamu dari klan Ye? Orang-orang di sekitar terkejut. Klan Ye, klan leluhur, dan klan kaisar agung. Bahkan di antara klan leluhur, mereka sangat menakutkan. Apakah keturunan mereka juga muncul? Pada saat itu, terdengar suara lain. Iya, dia bukan hanya berasal dari klan Ye, tetapi dia juga memiliki tubuh suci leluhur. Semua orang menjadi gila. Tubuh suci leluhur. Tubuh suci leluhur yang legendaris. Apakah dia datang ke sini khusus untuk urusan Istana Valet? Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Siapa yang berbicara? Mereka hanya mendengar suara dan tidak melihat orangnya sama sekali. Jenius dari klan gagak emas mendengus. Siapa dia? Orang-orang dari ras surga suci juga berkata, Kecepatannya sangat cepat. Mungkinkah kamu dari ras cahaya? Di langit, orang-orang dari klan angin terkejut. Apakah orang-orang dari klan cahaya juga datang? Sama seperti mereka, Ye Futian juga merupakan klan dari klan kuno. Mereka mengendalikan kekuatan badai, sedangkan Ye Futian mengendalikan kekuatan cahaya. Terlebih lagi dengan kecepatan cahaya, ia sangatlah cepat. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Cahaya kemasan berkelebat di matanya saat dia melihat sekilas sosok yang samar-samar. Sosok itu memang sangat cepat. Matanya masih bisa mengikuti, tetapi kecepatannya mungkin tidak dapat mengimbangi. Klan leluhur dan klan cahaya semakin menarik. Datang ke kota kuno Taiking memang pilihan yang tepat. Jika Lin Xuan ingin melanjutkan jalan seorang kaisar agung, ia harus berhadapan dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius dari kota kuno Taiking sudah cukup untuk melunakkannya. Yang lain juga mencoba menangkapnya, jiwa mereka menyelidikinya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mampu melihatnya. Pada saat ini, ruang antara langit dan bumi hancur. Seberkas cahaya melesat, membentuk seorang pria berjubah emas. Itu kamu, Light. Apa? Dia adalah cahayanya. Ini adalah keturunan klan cahaya. Dia juga memiliki tubuh cahaya, tubuh leluhur. Yang disebut tubuh leluhur berasal dari garis keturunan terkuat klan leluhur. Tubuh yang terbentuk dari kondensasi tubuh leluhur sudah cukup untuk mengguncang langit berbintang dan menyapu sembilan langit. Misalnya, tubuh suci merupakan salah satu tubuh para leluhur. Tubuh cahaya juga merupakan tubuh leluhur. Tubuh seperti itu sangat mengerikan. Itu cukup untuk menyapu bersih klan leluhur. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya tubuh leluhur lainnya yang bisa menandinginya. Surga benar-benar luar biasa. Sekarang sudah ada dua orang dengan tubuh leluhur. Apakah ada jenius top lainnya? Banyak sekali orang yang terkejut. Lin Xuan juga terkejut. Tubuh cahaya. Dia merasakan kekuatan garis keturunan yang mengerikan dari Yefutian. Yefutian berpikir bahwa kekuatan Yefutian seharusnya adalah kecepatan. Yefutian bertanya-tanya apakah kecepatan Yefutian adalah yang tercepat. Jika tidak, maka Yefutian terlalu menakutkan. Ye Udao dan Light menjadi pusat perhatian. Yang lain tampak kehilangan kecemerlangannya. Bahkan burung Phoenix tampak redup. Tak ada cara lain, Body of the Ancients dapat menyapu semuanya. Tentu saja, bukan berarti yang lain tidak punya kesempatan. Misalnya, para ahli dari Golden Crow Rache. Rasanya seperti matahari telah terbenam. Kejeniusan ras surga suci bahkan lebih mengerikan. Ada ilusi mengerikan dari surga dan bumi yang berputar di sekelilingnya. Selain itu, ada juga orang-orang dari Sekte Transformasi Segudang dan Sekte Kualipil. Orang-orang ini memiliki banyak kartu truf dan kekuatan mereka tak terduga. Pada saat itu, sebuah retakan terbuka di gunung abadi yang misterius itu dan beberapa sosok terbang keluar darinya. Itu adalah orang-orang dari Purple Mansion. Banyak orang yang terdiam. Mereka melihat ke depan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita berpakaian ungu. Dia sangat cantik. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Terima kasih telah datang ke sini untuk menyaksikan kebangkitan Purple Mansion. Namun, Purple Mansion akhir-akhir ini sangat sibuk dan kami tidak dapat menyambut semua orang. Hanya beberapa dari kalian yang bisa masuk untuk melihatnya. Saat Purple Mansion sudah sepenuhnya pulih, kami akan mengundang para pahlawan dunia. Apa maksudnya? Kerumunan itu menjadi gempar. Alasan mereka datang hari ini adalah karena mereka ingin merasakan langsung legenda Istana Ungu. Sekarang setelah mereka diberitahu bahwa mereka mungkin tidak bisa masuk, bukankah itu mengabaikan mereka? Tiba-tiba, wajah beberapa orang menjadi gelap. Apakah kalian meremehkan kami? Tak seorang pun yang datang ke sini yang lemah. Wanita berpakaian ungu di depannya berhenti tersenyum saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Jika Anda ingin memasuki Purple Mansion, Anda harus berbicara dengan kekuatan Anda sendiri. Saya punya delapan token di sini. Yaitu token Purple Mansion. Hanya mereka yang memiliki token Purple Mansion yang dapat masuk. Siapa yang berani melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Banyak sekali orang yang gempar. Wanita berbaju ungu melambaikan tangannya dan delapan token ungu melayang di udara. Setiap token berukuran sebesar telapak tangan. Token-token itu bening dan memancarkan aura misterius. Hanya tanda ini saja merupakan harta yang luar biasa. Di langit, delapan token rumah ungu melayang di udara seperti delapan bulan ungu. Semua orang ingin memasuki Purple Mansion. Namun, kesempatan itu sudah di depan mata mereka dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Karena semua orang tahu bahwa jika mereka berani merebut token rumah ungu saat ini, mereka akan melawan dunia. Kecuali mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi, mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Saya akan mengambil token Purple Mansion pertama. Apakah ada yang keberatan? Guang Ming berjalan keluar dan mengambil token rumah ungu sambil melambaikan tangannya. Suaranya terdengar dan semua orang terdiam. Guang Ming memiliki tubuh kuno yang sunyi. Dia sangat kuat dan kecepatannya tak tertandingi. Siapa yang berani melawan dia? Tendisiади negara anda membuatidity. Sampai menariん yang setuju. Dia masih seperti dia. Mereka pakai, akan menutup Стang danésus yang dipang. Kamiàn. Dia ingin memiliki tubuh kuno yang renta nanas.